Presiden Donald Trump tetap optimis menyikapi perekonomian Amerika Serikat di bawah pemerintahannya. Optimisme ini diungkapkan di tengah terbitnya sejumlah data yang kurang mengemirakan. Termasuk laporan ketenaga kerjaan terakhir yang mencatat hanya 20 ribu lapangan kerja baru tercipta selama Februari. Sebelumnya Departemen Perdagangan juga menerbitkan data yang membuat cemas pelaku pasar. Impor AS lagi-lagi jauh melebihi ekspor. Sehingga defisit perdagangan AS mencapai 891 miliar dolar, hampir 13 ribu triliun rupiah. Defisit perdagangan kali ini adalah yang terbesar sejak 2008 dan terjadi di tengah upaya pemerintahan Trump untuk menyeimbangkan raca perdagangan dengan mitra-mitra dagang AS. Tiongkok masih menikmati surplus perdagangan terbesar dengan AS di susul Uni Eropa lalu Meksiko. Sebagian analis menilai pemangkasan pajak bagi warga terkaya dan juga pengenaan tarif serta perang dagang justru menjadi bumerang. What they did is they juiced up the U.S. economy, increasing demand in the U.S. economy. And a lot of that demand comes from purchases from foreign countries. And so that increases our imports. And then simultaneously they were creating this trade war, trade skirmish, tariffs and so on and so forth, which was reducing demand from the rest of the world for U.S. goods. His thought was that we're going to see a reduction in the deficit, we're going to see a strengthening in the U.S. dollar, etc. But obviously he can't anticipate what business leaders are likely to do. Certainly they're going to try to get ahead of the situation if they can. It's like finding out if Twinkies are going to go out of business, well then you load up on them before they do. Data kurang mengemirakan dari AAS ini menambah kecemasan investor yang sebelumnya sudah mencermati pelambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan Eropa. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.